Sudah melalui beberapa rangkaian uji dan testing mulai dari tahun 2018 kemudian kami juga melakukan beberapa uji publik di awal tahun 2019 dan terakhir kita ada uji publik sejak 11 Juni sampai saat ini dan pada tanggal 1 Desember nanti sudah mulai berbayang secara komersial. Oke, Pak terkait dengan uji publik begitu kan dari bulan Juni hingga saat ini seperti apa sih evaluasinya dari PT LRT Jakarta meninjau bagaimana dari masyarakat sendiri antusiasme terhadap LRT Jakarta? Cukup antusias awalnya di awal pembukaan biasa euforia cukup banyak penumpang kemudian terjadi sedikit decline turun kemudian sekarang sudah rise up lagi melebih daripada pada saat pembukaan kemarin dan penumpang saat ini rata-rata sudah di angka antara 6.500 sampai 7.000 bahkan di weekend sudah hampir mencapai 10.000 hampir 10.000 di weekend begitu Pak tapi terkait dengan per 1 Desember 2019 ini tarif yang dikenakan adalah 5.000 rupiah begitu angka tersebut siapa yang menetapkan dan dari mana angka 5.000 rupiah akhirnya tarif yang dikenakan? Angka tersebut ditetapkan oleh Pemba DKI, Pemba DKI, dikaji dari billing next to pay dan lain sebagainya akhirnya diputuskan untuk 5.000 rupiah sehingga karena kami masih pendek diputuskan untuk bisa seluruh tarif flat Pertimbangannya apa sih Pak, flat tarifnya yang dikenakan? Karena memang mungkin masih pendek ya, masih pendek masih 5 station kita akan buat flat Oke, sementara untuk dari 5.000 rupiah begitu kan tarif yang dikenakan targetnya seperti apa untuk penumpang? Apakah ditargetkan juga sama atau justru melebihi dari yang saat ini sekitar 10.000 rupiah, eh 10.000 penumpang begitu saat weekend Pak? Jadi kami ditargetkan cukup lumayan 14.000 penumpang per hari untuk haul seluruh sepanjang tahun itu sekarang kami baru mencapai sekitar 7.000 jadi memang harus ada ekstra effort untuk bisa melakukan menarik minat masyarakat untuk bisa agar mau naik transportasi umum Nah, strateginya seperti apa Pak? Ini, perlu dibocorin ya? Iya perlu Jadi kami sudah kolaborasi dengan Transjakarta baik dengan Jaklingko maupun dengan Transjakarta Bus di stasiun kami sudah ada bus Transjakarta yang memfeeding dari sekitaran pegangsaan 2 itu berkeliling menjemput penumpang yang mau menuju dan ke stasiun gitu loh ya dari rumah ke stasiun maupun sebaliknya di samping itu ada juga fasilitas parkir sepeda jadi kalau naik LRT itu boleh bawa sepeda tapi yang dilipat Oke, ada tempat parkirnya? Kalau dilipat nggak perlu parkir tapi tenteng aja masuk ke dalam LRT tapi kalau mountain bike atau race bike itu bisa diparkir di sana karena memang disediakan disediakan ada tempat parkir di pegangsaan 2 jadi aman kita jaga dengan security Sementara untuk yang fase pertama, rute pertama ini dari Velodrome kemudian ke Kelapa Gading gitu kan Pak itu ada sekitar berapa? 5 stasiun ya? Dari sekarang 6 stasiun 6 stasiun, begitu nah sementara untuk 6 stasiun ini sendiri berapa stasiun sih Pak yang langsung terintegrasi dengan Transjakarta? itu pegangsaan 2 yang jelas ada bus kemudian Boulevard Selatan itu tepat di depan Mall Kelapa Gading itu ada Jaklingku kemudian yang di Pulau Mas itu ada dengan koridor 2